Intro Pemerintah kembali melakukan pembersihan lumpur Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu penyuplai air bersih kota Kupang Saat ini pengurukan sendimen tengah berlangsung di sekitar hulu sungai yang tak terisi air Guna menormalkan kembali daerah areal genangan Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang Pemerintah pusat tahun ini melakukan pengurukan sedimen di dalam areal bendungan Sedimen yang terus mengepung daerah tampungan Bendungan Tilong di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah selama 20 tahun membuat bendungan itu terancam kering akibat mengalami pendangkalan di daerah genangan Daya tampung bendungan di saat normal mencapai 19 juta meter kubik di saat puncak musim hujan Namun saat ini telah menurun drastis bahkan pada musim hujan tahun 2020 ini Air yang dapat tertampung di Bendungan Tilong hanya mencapai 5 juta meter kubik Untuk menormalkan kembali areal penampungan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II atau BWSN T2 Kupang telah melakukan pembersihan Kepala proyek mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan pengurukan sedimen di Bendungan Tilong Untuk mengembalikan daya tampung air agar dapat menyuplai pasokan air baku di wilayah sekitar Sampai atas sana itu? Yang ini semua sedimen Tapi karena masih basah yang sana semua sedimen Kami dahulukan dulu yang agak susah ini Berarti tidak menyentuh air di sana? Tidak, tidak sampai ke dalam air kita hanya sampai di batasan dimana kita disitu Proyek pengurukan Bendungan Tilong ini Selain pembersihan sedimen Juga pembuatan jalan melingkar untuk inspeksi Serta bangunan kantor yang akan digunakan untuk pengawasan Bendungan Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan Berarti kekuatan